Intro Fanny yang jual apartemen Namanya Fanny Rose Fanny yang kurang makan Namanya Fanny Kuros Fanny yang dibelokan Namanya Fanny jalan terus Fanny yang dilamari Namanya Fanny Kapurbarus Indra yang lagi ngahos Namanya Indra Bakti Indra yang disuruh Pak RTH Namanya Indra Kerja Bakti Indra yang mukanya kotak kayak bis Namanya Indra Mayasari Bakti Indra yang nampung air Namanya Indra Bakmandi Terima kasih Kesini aja dong Ke belakang-belakang Masih ada lagi gak? Habis Habis Mas Owan Selamat menunjukkan di malu Mas Owan di depan mas Owan Orangnya serius banget ya Mas Owan ini kan terkenal dengan Timlo nya Tapi kemarin ini juga dia viral melulu gitu ya Gara-gara konten tiktoknya Iya kan jadi anak tiktok sekarang dia Kita lihat kompilasinya berikut ini Itu ya beberapa yang viral Sekarang jadi anak kekinian Tapi kan kalau kita lihat tuh sendiri ya Padahal kan dia dari grup Timlo Oh iya kan Mana yang lain kok gak diajak Di Jakarta Oh beda kota Di Bogor Di Solo Nyebar Nyebar Waktu pandemi nyebar semua Terus? Menyelamatkan diri Jadi cari selamat sendiri-sendiri Itu cara kamu cari selamat juga itu main tiktok? Jadi tiap kota kita cari yang namanya selamat Kita cari Tapi sekarang aku denger-denger kamu cepu ya? Iya Dicepu dia Cepu Dia mengelola tempat wisata dicepu Betul Itu selama pandemi begitu? Iya betul Selama pandemi Itu maksudnya Lelahe Biasa aja hidupnya Maksudnya Apa itu? Karsis Loket Terima luk Bikin tempat wisata Mendisain tempat wisata dulu Mendisain tempat wisata gitu Wisata apa mas? Ada waterboom Mini zoo Oh gitu Jadi selama pandemi ini apa yang terjadi dengan grup team belum? Menyebar menyelamatkan diri Karena memang gak banyak Sama sekali habis itu tawaran-tawaran siung Habis Karena entertainment kan gak boleh hidup Harus vakum semua Akhirnya yaudah Ada yang buka warung Saya ke Lihat apa sih? Ini Ini buat kalau kakek dibahas Udah cerita aja Gak usah dibahas yang belakang Jadi kalau ada job baru kumpul Sekarang udah ada job lagi belum? Udah Udah Jadi lusa itu kita mentas bareng Itu gara-gara konten TikTok kamu? Enggak Gara-gara konten TikTok itu Jual grupnya susah Oh kenapa? Kamu lebih banyak tawaran ke kamu sendiri? Iya Itu Terus gimana akhirnya keputusannya? Ya udah gak apa-apa Kalau pas budgetnya cukup Ya kita tarik Anak-anak tim lo gitu Sebagian Sebagian? Yang lain gak iri Yang gak ketarik Terserah mereka Coba kita lihat komentar netizen Bunyinya apa ya Komentar netizen Era dulu 90-an Banyak yang nungguin tampilannya Udah lagi Yang berikutnya Mas Owan nih harusnya dapet penghargaan cover lagu parodi terkocak Yang berikutnya Legend Ki Udah istilahnya udah legend Mengisi masa SMP ku pak Jenengan 2004-2005 Itu artinya kalau udah disebut legend itu artinya Tuh Wah Apa nih screenshot youtube apa nih? Tim Apa sih ya? Gak jelas Ngetiknya lama banget Udah langsung aja Eh tapi kan kamu kan suka memparodikan Seolah-olah itu Grup band apa trio Yang biasanya Benyanyi Benyanyi Batak Padahal kamu sama sekali gak ada Batak-batak Batak-batak ya Dada Gak ada Gak ada tuh gini Gak ada gini Gini Gak ada Cuman dulu itu memang seneng Harmoni suara Trio-trio Batak zaman dulu Itu kan bagus suaranya bagus-bagus Itu badannya serem-serem Tapi kok nyanyinya bagus Jadi kok bisa ya Tiga suara itu jadi satu harmoni yang menyenangkan Nah dulu kan Ini ambil Ambil Ininya deh Teorinya Cari-cari Dapet gitu Tampilannya enggak banget Tapi kalau sekarang Dipikir-pikir zaman sekarang Kalau saya tampil model mereka zaman dulu Ini kayaknya seru Mereka kayak gini Akhirnya dandan gini Oh Gondrong-gondrong gini Ada lebihan rambutnya gini Emang Orang-orang Bataknya aslinya Begini Rambutnya begini Tampilnya begini Ada beberapa yang rambutnya gondrong di belakang Oh Aduh Pake kumis juga kadang-kadang enggak Kadang-kadang enggak Kadang-kadang ada Oke Dan ini juga selain itu Selain memparodikan lagu juga Pernah meraih muri Untuk impersonate 23 penyanyi Timlo ya Timlo ya Bukan aku Bukan aku Oh yaudahlah Karena itu kan butuh riset ya Artis penyanyi Artis penyanyi Karena impersonate itu butuh riset ya Jadi khusus yang dipersonate itu adalah artis penyanyi Tapi kan bukti sebenarnya penyanyi Iya loh Ya impersonate ya Aku juga penanya loh Mana suara aku coba Eh kok gitu sih Jangan marah Nah Fanny jadi Dewi Jadi Dewi gimana Eh kok gitu sih Yang gini loh Jangan marah Jangan gitu sayang Melotot-melototnya gitu Di video-video itu tau Akhirnya ada yang tau Aku sebetulnya Meng-impersonate dia jijik Enggak bercanda Bercanda Oke silahkan mas oman Silahkan paradikan Siapa yang akan dipersonate Kita debak ya Kita debak ya Debak siapa dia ya Lo jangka dong Boleh ajakan diriku Once ya Siapa once Salah Siapa ya Vokalisnya Dewa Hah Ya once dong Vokalis Dewa ada banyak Bukan cuma once dong Setelah yang berikut ini Jawabannya jangan kemana-mana Tetapi Rupi Berhenti dulu Amin Terima kasih